Micoplasma pneumoniae merupakan bakteri kecil yang merupakan penyebab umum dari infeksi saluran pernafasan bagian atas dan bawah. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini sering dikenal sebagai pneumonia atipikal atau walking pneumonia. Melansir dari WebMD, Micoplasma pneumoniae menyebar melalui droplet pernafasan yang dihasilkan saat batuk atau bersin oleh individu yang terinfeksi. Bakteri ini cenderung menyerang anak-anak dan orang dewasa muda, meskipun siapapun bisa terinfeksi. Gejalanya bermacam-macam, seperti batuk yang tidak kunjung sembuh, demam tetapi tidak selalu tinggi, sakit atau nyeri pada temborokan sering terjadi, hingga kesulitan bernapas. Pengobatan biasanya melibatkan antibiotik tertentu yang ditujukan untuk membunuh bakteri Micoplasma pneumoniae. Antibiotik yang sering digunakan termasuk makrolida, tetrasiklin, atau fluoroquinolone. Mengutip dari gridaylth.id, dokter spesialis paru RSUP persahabatan Prof. Erlina Burhan mengatakan, karena bukan penyakit baru, pengobatan untuk Micoplasma pneumoniae tidak susah dicari. Pengobatannya dapat ditemukan di puskesmas dan dapat diperoleh menggunakan BPJS. Selain itu, menurut Prof. Erlina, masyarakat juga perlu mengikuti prosedur kesehatan seperti yang direkomendasikan WHO dan Persatuan Dokter Paru Indonesia, PDPI, untuk menurunkan risiko penyakit pernapasan. Terima kasih telah menonton!